Eng Ji Awong Jilid 50. Aoyang Siang Ji mengerti, tetamu dari Kiansan ini tentu tidak sudikasi lewat begitu saja kepada Cheng Kang Ong Ang Giok Tu untuk sikapnya yang garang itu, dan karena ia tahu tetamu ini bukannya orang bangsa sembarangan, tanpa tunggu perkenan lagi dari ketuanya, ia mewakilkan menjawab. Ban Loosu, berkatalah, barusan orang yang langgar aturan pertempuran persahabatan ini ada Sun Kang Cong To Chu Ang Giok Tu dan To Chu Hao Giok yang terluka itu adalah anak angkatnya. Dia lihat anaknya terluka parah, dia tentu khawatirkan jiwanya anak itu, karena adanya kecintaan di antara ayah dan anak, kejadianlah perbuatannya yang semrono itu. Mengenani, aku harap Ban Loosu suka memaaf karmia. Aoyang Hiocu, aku harap kau tidak mengucap demikian, kata Liu Tong dengan cepat. Mana berani aku menegur Loosu dari Hang Buwe Pang? Adalah sikapku barusan, yang tidak memakai adat sopan, karena mana ingin aku memberi sedikit penjelasan kepada Ang To Chu. Aku harap Hiocu tidak berkhawatir suatu apa. Selagi mengecap demikian, Siok Beng Sin Ie telah lantas lihat, Ang Giok Tu duduk di kursi yang ke-11, maka ia hadapi dia itu seraya ia rangkap kedua tangannya. Ang To Chu, Ban Liutong hendak bicara sedikit kepadamu, aku minta sukalah kau maafkan kelancanganku. Ketika itu, Ang Giok Tu sedang mendongkol, karena kelancangannya itu, Bu Ye yang telah tegur padanya, dan hatinya pun sedang tegang sekali, sebab ia khawatirkan keselamatan anak pungutnya siapa, ia tidak segera tengok karena dia dekekang oleh tata tertib di dalam pertempuran itu. Maka ketika mendengar perkataannya Ban Liutong, ia mengawasi dengan Roman Gusar kepada tetamunya itu. Ia jawab Ban Loosu, kau hendak bicara apa? Silahkan bicara, Ang Giok Tu bersedia akan mendengarnya. Ang Loosu, berkata Ban Liutong dengan tenang, kita semua pernah yakinkan ilmu silat, maka sudah seharusnya kita insyaf, walaupun ilmu silat bisa dipakai. Memela diri tetapi berbareng juga bisa jadi alat pembunuh sesama manusia. Tegasnya, satu kali tangan digeraki, tidak bisa diharap keselamatannya kedua pihak. Kami telah diundang ke Cap Jielian Hoan Owini, kami memenuhinya, dan dengan terpaksa kami pun menerima baik permintaan untuk kedua pihak mengadakan piebu persahabatan. Semua hadirin di sini adalah tetua dari kalangan Kang Ou dan Rimba Persilatan, semua mengerti dan bisa melihat nyata gerakan kaki tangan dari mereka yang sedang bertempur. Dari itu, bisalah mereka dijadikan saksi. Bukankah mereka telah lihat tegas ketika muridku layani Kim Tochoo dan Hao Tochoo? Bukankah mereka mengerti apabila ada pihak yang beringatan jahat? Kami dari pihak Hoa Yang Pei sangat melarang keras muridnya lancang melukai orang. Benar muridku mengerti tiat Pei Ousan, tetapi dia tidak kandung maksud jahat, tidak demikian dengan Kim Tochoo. Begitu bergebrak, dia arah bagian anggota yang berbahaya hingga tak dapat muridku tidak lakukan penyerangan pembalasan. Ketika Hao Tochoo turun tangan, dia sudah mengerti yang muridku kedot, justru itu, ia sengaja cari bagian lemah dari muridku itu. Bukankah mereka berdua, tidak bermusuhan atau saling denem? Kenapa Hao Tochoo berlaku kejam, dia menyerang selalu tempat yang berbahaya? Muridku telah terpukul parah, karena mana, baharulah dia membalas, dengan sisa tenaganya dialukai kepada Hao Tochoo. Dengan kepandaian ang Tochoo yang lihai, tentunya Tochoo bukan tidak lihat kejadian yang sebenarnya. Apabila Hao Tochoo berhasil dengan pukulannya itu, bukan saja akan ludas capai lelahku belasan tahun, juga jiwa muridku itu sekarang pasti sudah habis juga. Mereka berdua sedang bertempur, keadaan mereka bisa dimengerti. Tochoo ada di bawahan Bu Pangchoo, kau pun memimpin dua belas Tochoo, tapi kau hendak adu jiwa dengan muridku yang sedang terluka, aku anggap perbuatan itu tidak selayaknya. Ang Tochoo, aku telah bicara, apabila kau masih tidak puas, sebagai gurunya Cho Heng, aku suka wakilkan muridku itu menerima teguran. Apakah Tochoo hendak memberi pengajaran kepadaku? Mukanya Giyoktu menjadi merah. Ia kalah alasan, ia tidak bisa membantah. Tapi ia menjawab Ban Loosu telah ketahui kekeliruanku, tidak dapat aku menyangkalnya. Umpama Ban Loosu sudi memberi pengajaran kepadaku, aku bersedia untuk menerimanya. Tochoo ini keras kepala, sehabis berkata, ia hendak mohon perkenan kepada ketuanya, tapi belum sempat ia buka mulut. Salah satu tetamu, yaitu Heksat Chiu Pui Chiong, telah mendahului berbangkit. Dalam katanya Ban Loosu juga ada bagian yang tidak tepat berkata Pui Chiong. Kita sudah tahu, ilmu silat pun ada sebagai alat pembunuh, bahwa bergeraknya tangan tidak dapat dibataskan, dari itu dalam pertempuran, orang mesti mengandal pada latihannya sendiri. Aku lihat, caranya Hau Tochoo melukai muridmu ada hal yang kebetulan saja, maka adalah keterlaluan apabila dikatakan itu disebabkan niatan jahat. Jikalau demikian anggapan Ban Loosu, sulit untuk lain orang adu kepandaian terlebih jauh. Ban Loosu, aku si orang Shipui sudah lama dengar namamu yang besar, Sacaplu Kim Nahoat membuat namamu kesohor berendeng sama nama ketuamu, maka kebetulan adik ini hari yang baik, suka sekali aku menerima pengajaran darimu. Belum sempat Ban Liutong berikan jawabannya, atau suara tertawa nyaring dari siang kean intong sudah mendengung di seluruh lapangan. Ban Loosu, muridmu yang timbulkan onar, maka kau sambutlah tantangan ini kata ia juga. Muridmu punya ilmu tubuh kedot, di lain pihak Pui Loosu ada punya Heksat Chiu, tangan kematian, yang keistimewaannya untuk memusnahkan ilmu kedot Capsa Taipo Heng Lian Hoat, di bagian tangan yang lemah. Ini toh bukannya urusan lain orang? Murid terbitkan onar, seharusnya si guru yang tanggung jawab. Andaikan kau terluka pada tanganmu, kau ada punya obat manjur untuk mengobatinya sendiri, jadi tak usahlah kami semua ibuki padamu. Terang maksudnya siang kean intong, dengan katanya inakasi peringatan pada Ban Liutong untuk orang punya tangan yang lihai, dan di lain pihak, buat bikin keduanya tak bisa banyak omong lagi. Pui Chiong mengerti itu, maka ia mendelik terhadap si jail itu. Dan Liutong dengan gembira lantas berikan jawabannya. Ban Liutong datang kemari untuk belajar kenal dengan orang kenamaan. Maka marilah kita pergi ke lapangan untuk disana tangan kita yang pasang ngomong. Ban Liutong juga ingin belajar kenal dengan El Loosu empunya tenaga tangan. Baik, Ban Liutong, sahup Pui Chiong, yang segera berbangkit akan terus kasih hormat pada Bu Ye Yang. Bu Pangcu, Pui Chiong yang bodoh ingin terima pengajaran dari Ban Liutong, apakah Pangcu suka izinkan aku mempertunjukkan keburukanku di dalam lapangan ini? Begitu ia kata kepada tuan rumah. Bu Ye Yang berbangkit untuk membalas hormat. Pui Loosu dikasih pertunjukan, ini adalah hal yang sukar didapat, kata ia. Aku harap Pui Loosu dan Ban. Loosu juga nanti suka perlihatkan masing-masing kepandainya. Yang lihai untuk Bu Ye Yang luaskan pandangan matanya. Pui Loosu, silahkan. Ban Liutong juga kasih hormat kepada ketuanya, ia kata Suheng. Siaw Teh hendak turun ke lapangan untuk main beberapa jurus dengan ahli silat ke Sohor, tapi kepandain ku rendah sekali, mungkin aku menyebabkan kaum kita mendapat malu, umpama berakhir demikian, tolong kau suka gantikan aku. Eng Jiaw Wong tertawa. Ban Su Teh, kau terlalu si Jia katanya. Sikap kita adalah pertandingan persahabatan, dari itu, batasnya adalah saling tol saja. Ban Liutong manggut, lantas ia kasih hormat pula pada siang kean intong. Maafkan aku, kata ia. Sedang terhadap Pui Cheong, ia bilang Pui Loosu, silahkan. Keduanya lantas saja bertindak ke lapangan. Perhatian semua orang lantas saja tertarik kepada kedua orang ini. Ban Liutong percepat jalannya dua tindak, untuk ambil tempat di sebelah bawah, membelakangi arah selatan, karena mana, Pui Cheong jadi mengalah, ia ambil tempat di jurusan lainnya. Ban Loosu terlalu saja ye, kata dia. Nah, silahkan Loosu mulai. Aku turut perintah, Pui Loosu. Silahkan. Lantas Ban Liutong rangkap dua tangannya untuk memberi hormat menurut aturan kaumnya, lalu kedua tangan itu dikasih turun, kedua kakinya digeraki, hingga ia jadi bersikap poeteng poet pat, tidak lempang, tidak nyamping. Kaki kirinya di depan, kaki kanannya di belakang, tangan kirinya di dada, tangan kanan ditaruh di betulan pusar, dengan perut disedot, dadanya jadi melembung dan maju, kelihatannya ia tenang, tapi kudanya kokoh. Pui Cheong di lain pihak telah perlihatkan sikap Pekua Cheong, setelah maju sedikit. Ia mengucap Ban Loosu maafkan aku yang hendak berlaku kurang ajar lantas kaki kirinya dimajukan, kaki kanannya ditancap di belakang, sesudah mana, kaki kanannya ganti dimajukan dengan satu lompatan, akan ikuti tangannya yang kanan, yang dua jarinya, jari tengah dan telunjuk, dipakai menotok muka lawan dengan tipunya Sian Jin Chiei Lou, atau, Dewa Menunjukkan Jalan. Ban Liutong berlaku tenang sekali. Serangan ada demikian membahayakan, namun ia tidak geser kedua kakinya. Ia cuma ego sedikit pundak kirinya, tangan kirinya dikasih naik sekalian, dua jarinya, telunjuk dan tengah, mengarah nadinya si penyerang. Nyata serangannya Pui Cheong ada serangan benar dan gertakan dengan berbareng. Karena nadinya terancam, dengan lekas ia batalkan serangannya dengan tarik pulang tangan kanannya itu. Di lain pihak, sambil geser kaki kanan, dengan tubuh sedikit mendek, ia menyerang hebat dengan tangan kirinya, ke bawahan perut. Ini adalah serangan Yapte Echong Hoa, atau di bawah daun menyembunyikan bunga, serangan ini perdengarkan seemberan angin. Ketua Kui Inpo tahu orang punya tangan lihai, ia tidak mau berbentrokan tangan. Ia berkelit dengan sebet ke kiri akan luputkan serangan di bawah itu, tapi lagi ia totok nadinya lawan. Sekali ini ia gunakan tangan kanan. Ia pun berlaku sangat gesit. Pui Cheong lihat serangannya kosong, di lain pihak, tangan musuh menyamber tangannya, lekas ia putar balik tangan kirinya itu untuk diteruskan menotok lengan lawan. Selagi tangan kirinya balas menyerang, tangan kanannya keluar untuk menyamber iga, dengan Ouliong Cho Tong, atau naga hitam keluar dari goa wa. Ban Liu Tong telah siap dengan kumpulkan tenaga Sip Tok An Kim, ia ingin mencoba kekuatan tangan jago Ouliong itu. Ia tarik pulang sebelah tangannya akan lolos dari serangan, berbareng ia tangkis serangan kepada iganya. Ia berani bentur tangan lawan, sebab serangannya lawan itu bukannya totokan. Selagi menangkis, ia gunai tujuh bagian dari tenaganya. Tanpa dapat dicegah, kedua tangan bentrok satu, dengan lain, sebagai kesudahan. Ban Liu Tong mundur enam tujuh kaki dan pui Cheong mental beberapa tindak. Dengan ini keduanya insyaf akan kekuatannya masing-masing. Keduanya maju pula, akan rapatkan diri untuk layani tangan yang liahai dari seng lawan, Ban Liu Tong mainkan tipu totokan tiam hiat hoat. Ia mengenakan baju panjang tetapa bisa bergerak dengan leluasa. Ia tidak meninggalkan Sip Tok An Kim, ia tetap berlaku tenang. Pui Cheong telah latih tangan Hexet Tiu untuk 20 tahun lebih, siapa kena terserang olehnya, walaupun kulit dan dagingnya tidak terluka, jiwanya bisa melayang dalam sedetik karena ia sangat utamakan kekuatan tangan saja, tetap apa abaikan ilmu silat seumumnya. Dan Liu Tong, jago Kui Inpo pada umumnya tenang sekali, ia bisa kendalikan diri. Maka sambil melayani dengan kegesitan, diam-diam ia perdatakan sifat lawan, hingga ia ketahui tenaga tangan dari lawan telah dipusatkan sepenuhnya. Ia mesti jaga diri supaya tidak kena terserang. Sementara itu, tak tegah ia akan bikin celaka lawan ini, ia ingat akan capek. Lelahnya orang untuk berlatih dan mengangkat nama. Pun sebelum itu, di antara mereka tidak ada dendaman atau permusuhan pertandingan berlanjut sampai dengan siang Tui Le Chiu, tolakan sepasang tangan Pui Chiong menyerang tete kiri atas seng lawan di bagian jalan darah Heng Chong Hiat dan tete kanan bawah bagian Ye Oe Bun Hiat, ia pun gunai antarok kekuatannya, karena ia bernapsu benar akan rubuhkan musuh ini. Dengan segera Ban Liu Tong merasakan desakan jago olam ini, lekas ia rapatkan kedua tangannya, kaki kirinya diangkat, hingga ia berdiri dengan sikap kim ki toklip atau ayam emas berdiri dengan satu kaki dan tongko pei hut atau kacung suci memuja seng Buddha, sama sekala tidak menangkis, ia tidak buka kedua tangan lawan, hanya sambil kasih turun kedua tangannya, sambil mendek miring ia lompat lebih jauh ke belakang musuh ia telah bergerak dengan sangat cepat. Dari belakang ia menyerang bebokong di bagian jalan darah Leng Tai Hiat, tapi ini bukannya serangan, ia hanya menekan saja, satu kali, sesudah mana ia melejit mundur sambil berseru Pui Lo Osu, Ban Liu Tong menyerah kalah. Pui Chiong terperanjat. Ia cuma merasa seperti dirabah bebokongnya tapi segera ia merasakan panas sampai di ulu hatinya, hanya sekejap saja rasa panas itu lenyap dan ia jadi seperti biasa pula. Ia insyaf bahwa ia telah kalah, tapi ia ada seorang kenamaan, ia bertabaat keras, bukannya ia insyaf dan mundur, justru ia jadi sangat gusar. Ia malu untuk mundur, ia tak punya muka untuk taruh kaki pula di olam. Tidak memikir panjang pula ia putar tubuh akan hadapi Liu Tong, yang terpisah setumbak lebih dari ia, sambil memberi hormat ia kata benar Ban Liu Su Li Hai sekali, dalam bertangan kosong aku menyerah kalah. Tapi, aku telah lama dengan Li Hai-nya ilmu silat pedang Ban Liu Su, justru ada ini hari yang baik, ingin aku menerima pengajaran beberapa jurus. Sudikah Lo Su memberi pengajaran kepadaku? Tanda petik. Ditantang secara demikian, Ban Liu Tong jadi sangat tidak senang, maka dalam hatinya ia berkata kau yang cari malu sendiri, tak dapat tidak. Ban Liu Tong tak bisa berlaku murah hati lagi maka ia tertawa dingin. Pui Lo Su, mengapa kau masih ingin mengadu senjata tanyanya? Bukankah bugamu telah ternyata Li Hai-nya dan Ban Liu Tong sudah mengaku kalah? Aku anggap pertandingan lainnya sudah tak perlu lagi. Mukanya Pui Cong merah. Ban Lo Su, kata ia dengan mendongkol, pertandingan kita barusan telah disaksikan banyak ahli, mereka semua telah melihat tegas, adalah Pui Cong yang kalah, maka kenapa Lo Su masih menyindir aku, hingga aku jadi sangat malu? Lo Su, sebelum kita adu senjata, tidak puas hatiku. Baik aku terangkan, tak bisa aku pakai gegaman halus, senjataku adalah Taikan Kyo, yang baharu aku yakinkan beberapa tahun, yang masih belum sempurna. Umpama Ban Lo Su anggap senjataku itu tidak berharga, apa boleh buat, aku tidak dapat memaksanya. Ban Liu Tong terkejut dalam hatinya mendengar lawan bersenjatakan Taikan Kyo, atau galah besar, Taikan Kyo adalah senjata semacam toyap panjang, yang menjadi leluhurnya pelbagai gegaman, sedang ia bersenjatakan pedang yang jauh lebih kecil dan pendek. Dipandang seumumnya, ia sudah kalah pengaruh. Pula ada peribahasa lebih panjang satu dim, lebih kuat lebih pendek satu dim, lebih celaka, maka itu, terang maksud licik dari lawan ini. Sedang juga, siapa gunai Taikan Kyo, mestinya dia telah melatih diri dengan baik. Jarang orang gunai toyap itu, yang berat dan sukar untuk dibawa. Namun ia tidak keder, bahkan ia bersenyum. Pui Lo Osu hendak beri ajaran Taikan Kyo kepadaku, Ban Liu Tong tidak dapat tampik kebaikan hatimu itu, ia jawab. Mestinya Lo Osu telah yakinkan Taikan Kyo dengan sempurna, maka kebetulan, Liu Tong ingin minta kau mengajarkannya. Setelah ini, ketua Kui Inpo menggapai kepada Ki Pin, muridnya yang pegang pedangnya T.S.S.C.Liong Kiam. Ki Pin sudah lantas menghampirkan gurunya. Pui Chiong pun suruh satu pengawal, katanya tolong kau ambilkan Taikan Kyo paling besar di para, aku hendak pinjam pakai. Pengawal itu ambil senjata yang diminta, yang dicat merah tapi catnya sangat mengkilap, suatu tanda gegaman itu sering sekali digunai, mestinya di dalam Hang Bwe Pang ada orang yang meyakininya. Pui Chiong lantas sambuti Toya itu. Liu Tong tidak lantas sambuti pedangnya, ia antap Ki Pin berdiri menantikan. Melihat orang menantikan, Pui Chiong tidak sungkan lagi. Ban Lo Osu, silahkan hunus pedangmu ia mempersilahkan. Ia pun terus mundur lima tindak untuk beraksi dengan gegamannya itu, yang ia cekal dengan tangan kanan, tangan kirinya ditaruh di sebelah atas. Ujung Toya ditundukan di tanah. Ban Lo Osu, Pui Chiong sudah sedia untuk terima pengajaran, kata ia dengan tantangannya. Melihat gerakan lawan Liu Tong percaya peryakinkannya Pui Chiong ada sempurna, akan tetap tidak terlalu perhatikan itu, adalah setelah tantangan itu, ia gapakan muridnya untuk datang dekat sekali padanya. Ki Pin dekati gurunya, ia geser pundak kanannya di mana ada tergendol pedang. Liu Tong cekal gagang pedang, ia pegang sarungnya, lantas ia mencabut, hingga terdengar suaranya reset sebagai naga berbunyi, sinarnya pun berkelebat bagaikan kilat. Begitu pedang telah dicabut, Ki Pin lekas undurkan diri. Liu Tong pindahkan pedangnya ke tangannya yang kiri, setelah memutar tubuh, ia panjang Pui Chiong dan memberi hormat. Pui Lo Osu, harap kau tidak bersungguh dengan taikan cumu, kata ia. Aku khawatir Ban Liu Tong tidak sanggup layani kau, aku minta sukalah kau berlaku murah hati. Pui Chiong sendiri kaget apabila ia lihat pedang itu, muka dan kupingnya jadi merah sendirinya. Dasar aku mesti rubuh, pikirnya. Tak pernah aku dengar Ban Liu Tong punyakan senjata mustika. Si tangan hitam bukannya ahli tapi dengan dengar suara pedang saja dan melihat sinarnya, ia sudah bisa menduga Ban Liu Tong punyakan pedang mustika, jadi toyangnya sudah sedari siang terancam bahaya. Karena ini, ia jadi melupakan malu, dengan tertawa dingin ia berkata Ban Lo Osu, izinkan aku bicara. Sebenarnya tidak aku. Sangka Lo Osu punyakan senjata macam ini, yang tak gampang terlihat dalam dunia Kang Ou, maka Toyaku pasti akan jadi korbannya pedangmu itu. Taikin ku ini ada kepunyaan lain orang, apabila aku pakai dan jadi rusak karenanya, tak dapat aku bertanggung jawab. Kebetulan Toyaku hampir sama dengan Toyanya Bu Pangcu ini, tolong kau berikan ketika padaku buat aku memberitahu dulu pada Pangcu. Dan ia lantas sampaikan pesan untuk Bu Ye Yang. Jangan terlalu ibuk, Bu Lo Osu, kata Ban Liu Tong. Sambil tertawa. Ban Liu Tong tidak lupakan kehormatan kaum Kang Ou, hingga dia andalkan saja senjatanya untuk rebut kemenangan. Met Lo Osu liahai sekali. Memang benar senjataku ini adalah senjata mustika. Meski demikian, Lo Osu boleh legakan hati. Adalah janjiku sendiri, kecuali terhadap manusia yang dihiasingkan Tian dan manusia, tidak nanti aku rebut kemenangan dengan senjataku ini. Harap Lo Osu tidak khawatir terlebih jauh. Jikalau begitu, baiklah, kata Pui Chiong. Ban Lo Osu, silahkan mulai. Setelah mengucap demikian, Pui Chiong gerak di kaki dan tangannya, ia berlompat, ia berputar, Toyangnya turut bergerak juga, maka itu bisa dilihat, dia benar terlatih baik, tenaganya mesti ada tenaga dari 500 kati. Ban Liu Tong juga turut geraki pedangnya, ke kiri dan kanan dan mutar, ia berdiri dengan sebelah kaki, pedangnya terus dicekal dengan tangan kiri, kemudian baharu ia geser ke tangan kanannya untuk dipakai seperti melilit tubuh, melindungi kepala, hingga sinar pedang berkera depan. Ia pun tetap mengenakan tungshanya baju panjang. Pui Lo Osu silahkan mulai, akhirnya ia mengundang, ia sendirinya perlihatkan sikap kuahou tengsan atau naik gunung sambil menunggang harimau. Kedua pihak bergerak berputaran dengan Pui Chiong sebagai pengejarnya. Dia belum menyerang, akan tetapi toyangnya digeraki hingga perdengarkan suara angin. Adalah setelah sampai saatnya, jago Olam ini memutar tubuh untuk mencegat jalan, untuk segera kirim toyorannya pertama ke arah dada. Itu adalah gerakan Ouliong Chutong, atau naga hitam keluar dari gua wa. Siok Beng Sin Ie tidak membarengi membabat Toya lawan, hanya dengan egos tubuh, tangan kirinya menyempok ujung Toya, setelah mana, ia mendesak maju mengikuti sepanjang Toya istimewa itu. Ia bergerak dalam giyokli Tau So, atau bidadari menenun. Rangsakan semacam ini ada hal yang dibuat pantangan bagi pemegang Taikan Kyo, maka itu Pui Chiong, sambil menarik pulang Toyanya, ia menjejak dengan kaki kanan untuk lompat mundur, sesudah mana, sambil putar tubuh ia menusuk ke arah perut. Ini adalah ulangan berangan yang berbahaya, sebab di, waktu begitu, lawan sedangnya maju. Rangsukannya Liu Tong gagal, ia geser kaki kirinya untuk berkelit, dengan kaki kanan masih terangkat, ia pun tangkis serangan itu. Ini adalah gerakan Pek Haolieng Chie, atau burung Haol putih buka sayap. Ketua dari Kui Inpo menetapi janjinya, ia tidak mau gunai tajamnya pedang akan tabas, atau papasta ikan Kyo, ia hanya main berkelit, menangkis atau menyampok. Ia pun belum pernah balas menyerang, baharu mencoba mengancam saja. Dengan gesit sekali, setelah tangkisannya itu, Siok Beng Sin Ie berlompat ke sampingnya lawan, dengan kera. Demikian ia coba pernahkan diri di samping lawan, adalah dari Sina menusuk lengan lawannya dalam gerakan Heian Liangpo, atau Walet Laut Sambar Gelombang. Pui Chiong sedang miring, maka untuk luputkan diri, ia teruskan mendek sedikit. Dengan kedua kaki memasang kuda, ia segera tarik senjatanya, buat lagi dipakai menyerang. Satu penyerangan membalas kepada igam musuh yang kiri. Liu Tong telah tusuk sasaran kosong, berbareng dengan itu, ia terancam bahaya, tidak ayah laga menjejak dengan kaki kiri, ia lompat ke kanan, jauhnya satu tumbak lebih. Pui Chiong benar lihai, ia pun tidak mau sungkan lagi, sambil angkat tubuhnya, ia loncat menyusul, senjatanya dari atas dikasih turun ke bawah, untuk satu kempelangan kematian. Ia telah menyusul selagi orang lompat dan belum sempat menaruh kaki. Liu Tong dapat merasakan pengejaran lawan yang ia telah duga, maka di dalam hatinya ia kata bagus. Apakah kak sangka senjataku benar tidak berani mentur senjatamu? Jagok Wien Po ini keburu taruh kakinya, akan tetapi segera ia mesti guser itu terlebih jauh akan gelip diri dari kempelangan hebat itu, kemudian dengan balik tubuh, selagi Taikan Ko serang tempat kosong, ia balas menyerang dengan satu sabetan Kiahwe Siao Tian atau angkat obor untuk bakar langit, pedangnya dari bawah membabat ke atas. Kedua gerakan ada berbareng, Liu Tong ada terlebih sebat, maka sekali ini Pui Chiong tidak keburu kelit, tanpa ampun lagi senjatanya kena ditabas hingga kutung. Ujung Toya itu, yang jadi nungging, nancap di tanah sehingga pasir munkerat. Walaupun Liu Tong menabas, benterokan kedua senjata masih cukup keras, maka itu, telapakan tangannya Pui Chiong kesemutan. Syukur dia bertenaga besar, Toyanya masih tidak terlepas dan terpental. Dalam keadaan sebagai beburonan mogok karena terdesak dan gusar, Pui Chiong maju pula akan menyerang berulang, menuruti hatinya yang panas. Sekali ini ia keluarkan seantara ke pandayanya, ia kerahkan semua tenaganya. Maka bergeraknya Taikan Kou jadi dasyat luar biasa. Liu Tong heran melihat sikap lawannya itu. Seharusnya Pui Chiong mengaku kalah. Di sebelah mendelu untuk kebandelan orang, ia masih sayangi kepada kepandayannya musuh itu, yang teriakin sempurna. Tapi di akhirnya ia memikir untuk mengajar adat juga, supaya orang kenali baik Sacaplak Chiu Tian Kong Kiam. Maka ia pun bergerak dengan cepat untuk melayani. Semua hadirin menonton dengan perhatian penuh, mereka saksikan kegesitan dua jago itu, yang satu pedangnya berkelebatan, yang lain toyanya berputaran. Liu Tong melayani sampai enam tujuh jurus ketika akhirnya ia anggap percuma ia siakan tempo, sedang satu pertempuran lama akan merugikan nama baik Khoai Yang Pei. Ia beranggapan tak usah ia sayangi lagi manusia bandel itu. Di pihak lain, Pui Chiong pun merasa, tak dapat tidak ia mesti kalah, karena sia saja desakannya itu, maka ia pun berpikiran akan gunai pukulannya yang terakhir. Karena ini, mendadakan ia loncat mundur, setelah mana, sesudah renggang, ia maju pula dengan serangannya Kim Ki Loan. Tiam Tau, atau wayam emas goyang kepala. Ujung toyanya yang buntung menyamber ke muka lawan. Liu Tong segera berkelit ke kiri, dalam gerakan Tui Yai Chong Bong Goat, atau menolak jendela memandang bulan, dengan begitu, ia selamatkan diri dari ancaman bahaya. Tapi juga Pui Chiong cuma menggertak, selagi lawannya berkelit, ia tarik pulang taikan ko untuk dipakai mempap pundak lawannya itu pundak kanan. Ia gunai serangan beruntun yang dinamai Limiau Sempok Chie atau Kucing Tubruk Tikus tiga kali. Permelah ia serang pundak kanan, apabila lawan berkelit, ia serang lagi pundak kiri, lalu setelah lawannya berkelit pula, ia menghajar ke tengah. Dengan tipu berkelit Sulcai Liu, atau pohon liurubuh, Ban Liu Tong egos pundak kanannya itu, setelah mana, Kapan Toya menyamber pundak kirinya pula, ia berkelit pula dengan Oei Leong Tzu Hoan Sin, atau Naga Kuning Jum Palitan. Ia lompat ke kiri. Karena ini, segeralah datang menyusul serangan yang ketiga kali, selaga berlompat itu. Serangan yang ketiga dari Pui Chiong ada dengan Oei Leong Cho Antah, atau Naga Hitam masuk dalam menara. Serangan datang ketika Liu Tong sedang berlompat, inilah berbahaya, maka semua orang Hang Wee Pang percaya, jago Kui Inpo itu mesti jadi kurbannya Taikan Ko. Akan tetapi Syok Beng Sin Ie telah punyakan latihan diri lebih dari 40 tahun, dalam keadaan seperti itu, hatinya tak gentar sedikitpun. Di saat ujung Toya hampir mengenai dadanya, ia gunai pedangnya untuk menekan dengan pinjam tenaga Toya itu, tubuhnya menggeser dari bahaya, terus tubuh itu mengapung melesat ke depan. Lawannya. Inilah gerakan Heian Liang Po. Dan begitu berada di depan lawan, ujung pedangnya nempel ke lengan kanan lawan itu. Terus saja ia kata Pui Loosu, Oui Leong Cho Antah Liahai sekali. Baharu sekarang Pui Chiong putus asa. Ia insyaf benar, apabila ia bikin perlawanan lebih jauh, celakalah lengan kanannya itu. Maka dengan turunkan lengan kanannya ia segera lepaskan cekalannya, hingga toyanya terjatuh ke tanah sambil perdengarkan suara, kemudian ia mundur satu tindak, wajahnya bermuram durja. Ban Loosu, Pui Chiong menyerah terhadapmu, biarlah lain kali kita bertemu pula di dalam dunia Kang Ou, berkata ia sambil rangkap kedua tangannya, kemudian sambil memberi hormat ke arah hadirin ia tambahkan Bupang Chu, Chiong Wee Loosu, Pui Chiong tidak cukup latihannya dan kena dirubuhkan, aku malu akan berdiam lebih lama di depan Loosu semua, maka maafkan, aku, sampai di sini aku pamitan. Tanpa tunggu jawaban lagi dari Bu Ye Yang, jago Olam ini putar tubuhnya untuk ngeloyor pergi dengan cepat dari Ceng Giap San Chiung. Melihat akan sikap orang itu, Bu Ye Yang kata pada Aoyang Ceng Chi menang atau kalah bertanding ada hal umum, sayang Pui Loosu tidak punyakan kesabaran, dia terlalu turuti hati panasnya. Dia mau keluar, mana dia bisa lewatkan Cap Jialian Ho Anou? Maka pergilah Hian T.E., kawan terpadanya. Aoyang Ceng Chi terima perintah, ia lantas minta sebatang tegpai dari satu Cip Tong Su, dengan bawa itu ia lari keluar akan susul Pui Chiong. Ban Liu Tong antap orang berlalu dengan mendongkol, dalam hatinya, ia malah anggap itu lucu. Sebenarnya ia hendak balik ke kursinya, ketika ia tampak Ceng Ceng Ong Ang Giok Tu lompat berbangkit menghampirkan Bu Ye yang kepada siapa dia menjurah seraya berkata Te Ocu ingin minta pengajaran dari Ban Loosu. Bu Ye yang manggut. Kau mesti hati-hati, jangan sekali kau memandang enteng kepada lawan, ketua ini memesan. Baik, Pang Cu, kata Giok Tu, yang segera berbalik, akan hampirkan Liu Tong sambil mendahului berseru Ban Loosu, jangan kembali dulu, Ang Giok Tu ingin belajar kenal dengan pedangmu. Melihat laganya Te Ocu Si Ang itu, Liu Tong batal undurkan diri, di dalam hatinya ia kata aku memang masih ingat kau, Pit Hu tak kenal aturan sebenarnya ia hendak jawab penantang itu, atau satu orang segera kau kia Ban Po Kyo, pergi kau beristirahat, nanti aku yang menemui Ang Te Ocu ini. Itulah Chiyo In Po, Piausu dari utara, yang segera menghampirkan. Ban Liu Tong tidak puas, Piausu ini hendak gantikan ia, akan tetapi orang hendak bantu pihaknya, tak dapat ia menolaknya, maka Semibari memberi hormat ia berkata Chiyo Loosu hendak mencoba, baiklah. Silahkan kemudian ia tambahkan pada Ang Giok Tu Ang To Chu, di sini ada Chiyo Loosu yang hendak menemani kau, maka sebentar saja Ban Liu Tong mohon pengajaran darimu. Lalu, tanpa tunggu jawaban, Siok Beng Sin Ie kembali ke kursinya. Sutau Kiam segera mendekati gurunya untuk sambuti pedangnya, guna dimasukkan ke dalam serangkanya yang dipegangi Kipin. Ang Giok Tu tidak puas sekali yang Chiyo Piau Sumalang di tengah, hingga Ban Liu Tong undurkan diri, tapi dengan terpaksa, dengan hilang kegembiraannya, ia kata pada Piau Su itu Ang Giok Tu hendak terima pengajaran ilmu pedang dari Ban Pokyo, Loosu telah gantikan dia, kau bikin aku hilang harapan. Loosu ini si dan nama apa? Dengan kera bagaimana Loosu hendak berikan pengajaran kepadaku? Ingin sekali aku dengar keterangan Loosu. Chiyo Inpo tertawa kepada Tocu ini. Aku yang rendah masuk dalam kalangan dengan Piau Kiok melainkan sebagai satu kacung, aku berkelana mencari nasi di lima provinsi utara, ia jawab. Aku si Chiyo dan nama ku Inpo. Aku harap Tocu jangan hilang pengharapan. Tentang ilmu pedang dari Ban Pokyo, bila itu tidak lihai, tidak nanti Heksat Chiyo yang kenamaan di Kang Lam Rubuh nama baiknya di dalam Cap Jialian Hoan Owini. Aku percaya, kau nanti pun dapat bertemu dengan Ban Pokyo. Aku ada mengerti sedikit ilmu silat gelolok, untuk itu aku mohon pengajaran terlebih jauh dari Tocu. Sudikah Tocu mengajarnya Chiyo Inpo mengucap tanpa sungkan, ia bersikap sengaja demikian karena ia mendongkol yang Tocu itu agaknya pandang enteng padanya. Chiyo Piausu hendak ajarkan aku ilmu gelolok, aku suka sekali menerimanya, Giyok Chiyo menjawab. Apakah Piausu sedia gelolokmu? Ya, sahup Piausu ini yang terus gapakan Kam Tiong, yang tolong ia bawa goloknya. Kam Tiong segera hampirkan Piausu itu. Anggiok Chiyo kaget juga apabila ia telah lihat goloknya Piausu itu, ialah sebuah golok besar dan berat. Kedua, mukanya mengkilap, belakangnya tebal empat hun, ada delapan gelangsannya, yang berbunyi kalau golok itu tergerak sedikit saja. Kam Tiong lantas undurkan diri sesudah serahkan senjata itu. Ang Tochu, silahkankah siapkan senjatamu kata Chiyo Inpo. Tochu itu bertindak ke para di mana ia ambil sepasang poan keampit, senjata yang mirip dengan alat tulis, melihat mana, Chiyo Piausu pun terkejut dalam hatinya. Ia insyaf, benar orang dalam cap Jialian Hoan Ong tak dapat dipandang enteng. Dia tentu pandai menotok jalan darah, aku mesti waspada, ia berpikir. Giyok Tsu hampirkan Chiyo Piausu untuk berdiri di depannya, dengan pegang poan keampit di tangan kiri, lalu ia mundur tiga tindak, untuk memberi hormat. Chiyo Piau tahu, silahkan ia mengundang. Silahkan, Tochu Inpo jawab seraya ia pun lantas siap. Ialah goloknya dari tangan kiri dipindah ke tangan kanan, tangan kirinya diletakkan di belakang goloknya itu, terus ia bertindak ke kiri. Giyok Tsu, yang bagi senjatanya antara dua tangan, turut berputar juga. Chiyo Piausu, sambutlah Tochu itu berseru, setelah mereka jalan beberapa putaran, kemudian ia berhenti dengan tiba-tiba seraya terus menyerang. Ia lompat maju tanpa tindakannya terbitkan suara. Chiyo Inpo angkat goloknya untuk menangkis, selagi digeraki, golok itu berbunyi. Tangkisannya itu dinamai Heng Kekim Liang, atau pengelari emas dipasang melintang. Giyok Tsu menyerang dengan kedua senjatanya, yang ia tidak hendak kasih beradu, maka ketika ia ditangkis, ia lekas menarik pulang senjatanya untuk diteruskan ke kedua tetel lawan. Kalau tadi ia menyerang dari atas ke bawah, sekarang ia menotok. Chiyo Piao Su berkelit ke kanan, kaki kirinya diangkat, hingga ia jadi bersikap Kim Ki Tolib, atau wayam emas berdiri dengan sebelah kaki, sembari angkat kaki, ia bacok sepasang poan keampit itu. Ang To Chu sebat, ia segera tarik kembali senjatanya. Juga Chiyo Inpo berlaku gesit, setelah gagal membacok. Ia turunkan kaki kirinya untuk dimajukan, untuk ia susuli. Bacokannya pula, kepada musuh itu. Untuk tolong diri, Giyok Su berkelit sambil loncat. Tapi setelah ini, ia balas menyerang, ia mendesak. Tiaw Su itu keluarkan kepandainya untuk melayaninya. Tidak percuma ia menjegoi di lima provinsi utara, ilmu goloknya benar liahai. Tapi Ang Giyok Su pun bukannya orang sembelarangan dari Hang Bue E Pang, julukannya Toh Cheng Kangong, Raja dari Cheng Kang. Begitulah mereka bertempur seru sampai belasan jurus, tanpa ada keputusannya. Chiyo Inpo cari ketika, dengan tiba-tiba ia menikam ke arah perut. Ang Giyok Su berkelit ke kanan, Poan Koan Pit kiri dipakai menindih golok, Poan Koan Pit kanan menotok ke dada. Ini adalah gerakan berbareng yang berbahaya. Chiyo Piao sulakas putar goloknya untuk halaui Poan Koan Pit kiri dan berbareng juga menangkis Poan Koan Pit kanan. Serangannya Giyok Su ada berbahaya, tetapi itu ada gertakan belaka, begitu lekas tangan kanannya hendak ditangkis, tangan itu ditarik pulang, di lain pihak tangan kirinya yang tadi disampok lawan, kembali maju menyerang, disusuli pula oleh tangan kanan Poan Koan Pit kiri menyerang perut, Poan Koan Pit kanan menyerang alis. Memang, siapa bersenjatakan sepasang, dia bisa bergerak dengan lebih leluasa. Chiyo Piao suin syaf bahwa ia telah lalai bikin lowong pada anggauta tubuhnya, dengan kesusu ia angkat kaki kirinya dan menjejak dengan kaki kanan, untuk berkelit ke kiri. Secara demikian, tujuan serangan lawan menjadi kacau, tapi karena serangan diteruskan, walaupun yang di atas lolos, yang di bawah telah mengenai selangkangannya, hal mana membuat ia sempoyongan, hingga ia mesti menunjang diri dengan ujung goloknya. Dari lukanya pun darah telah mengucur keluar. Dengan rangkap kedua tangan, tetapi pun dengan Roman sangat bangga, Anggioktu segera berkata Anggioktu tidak keburu tarik pulang senjatanya, aku telah kenal meluke Tanda petik dari pihak Hoa Yang Pei sementara itu telah memburu keluar dua orang, ialah Piausu Hau Tai dari Soatang Selatan dan Hoa In Hong untuk pekpayang Tio In. Po, bagaimana, Sute, apakah kau masih bisa jalan Hau Tai berbisik? Tidak apa, jawab saudara itu, selagi In Hong sambuti goloknya tanpa pedulikan darahnya mengucur, ia bertindak dengan gagah ke dalam rombongannya tanpa dipegangi lagi. Ban Liutong lantas obat telukannya kawan itu. Ketika itu, Anggioktu sudah majukan tantangannya, yang segera ada yang jawab Pang Tocu, Poan koan pitmu benar lihai, aku yang rendah mohon pengajaran. Segera Giyoktu kenali orang yang menyambut ia adalah Ngocong Giet, Tiausu dari Kang Lam, orangnya belum berusia lanjut, pun belum lama jadi Piausu, tapi dia jujur dan pandai bergaul hingga dia disukai kaum Kang O. Gout Piautau hendak berikan pengajaran padaku, aku merasa sangat bersyukur, kata Tocu ini. Tapi di dalam pertempuran, gerakan tangan sukar dikendalikan, maka agar tidak merusak persahabatan kaum Kang O, lebih baik Piautau jangan turun tangan. Bukankah baik untuk kita pertahankan persahabatan kita. Gou Chong Giei bersenyum. Tetapi, Ang Tocu, pertemuan di sini adalah pertemuan persahabatan, siapapun boleh turut ambil bagian, bukan tanya ia. Bukankah ada umum siapa terluka dalam suatu pertempuran? Aku telah maju kemari, tidak enak untuk aku mundur pula, kecuali jikalau Tocu anggap kepandai yang ku masih belum ada harga, tak dapat aku memaksa. Dijawab demikian, Gieok Tocu jadi mendongkol, di dalam hatinya ia damprat Piausu yang tidak tahu diri ini. Kalau begitu, silahkan, Piausu kata ia, dengan romen tak puas. Baiklah jawab Piausu dari Kang Lam itu, yang segera keluarkan Toya lemasnya, yang ia lilit di pinggangnya. Tanpa sungkan lagi Ang Giok itu sudah lantas mulai dengan penyerangannya, dua poan keampit ia majukan ke muka lawan. Gou Chong Gie lantas menyampok, tapi begitu lekas juga, kedua poan keampit menyamber pula ke kupinya kanan dan kiri, maka ia mendek sedikit sambil mundur, berbareng mana, gegamannya dipakai menyapu kedua kaki lawan, dengan gerakannya O Liyong Kian Bue atau naga hitam menggulung ekor. Serangan ini dilakukan dengan tangan kanan menyekal gagang Toya lemas itu. Ang Giok Coo apungkan tubuhnya untuk menyikir dari sapuan itu, tapi justru itu dari kiri ke kanan, Toya menyapu pula, syukur ia gesit, kakinya keburu injak tanah, dari itu, ia bisa berloncat pula dengan O Liyong Ho Ansin atau naga kuning luar biasa cepat, lagi Toyanya menyamber, dari atas ke bawah, ke arah pundak. Giok Coo baharu saja taruh kakinya ketika serangan datang, dengan sebatia geser kaki kiri seraya tubuh dimiringkan, tapi sekarang ia sempat gunai sepasang poan keampit untuk menangkis poan keampit kiri menahan ujung Toya, poan keampit kanan mengganjel bagian tengah. Maka kapan kedua senjata beradu, Chong Gye ketahui tenaga besar dari lawan itu. Ia pun kaget karena telapakan tangannya kesemutan dan panas. Sejak itu, Piao Su dari Kang Lam ini keluarkan antara kepandayanya, akan tetapi biar bagaimanapun ia cuma berimbang menghadapi To Chu dari Hang Bu E Pang itu. Selagi pertempuran berjalan, dua gotongan telah dikasih keluar untuk memuat Cho Heng dan dengan diiring oleh Kam Tiong dan Kam Hao serta Fang Yeok Bun dan Fang Yeok Siu digotong keluar Cheng Giap Sam Cheung Tindakan Ho Yang Pe ini diambil menuruti usul Ko Inam Kyo yang anggap pihaknya yang terluka baik dikasih beristirahat di dalam perahu Garuda Pun tindakan ini bisa mencegah berabe andai kata pertandingan persahabatan itu berubah sifat orang yang luka jadi sudah ada di tempat yang selamat Eng Jiao Wong setujui usul ini ia sudah lantas bicara kepada Bu Yeang untuk majukan sarannya dan ketua Hang Bu E Pang ini menerima dengan baik malah dia segera perintah siapkan dua gotongan Kam Tiong berempat tidak setuju mereka diberikan tugas mengantar itu tapi mereka tidak berani membantah cuma mereka minta izin untuk boleh kembali tapi atas ini Kou Menyabarkan mereka dengan bilang mereka pun bakal saksikan keramaian lain sedang di medan pertempuran ini mereka tentu tak dapat berbuat apa menghadapi musuh tangguh maka pergilah jangan kau gerocoki kami Kam Tiong dan adiknya tidak puas di dalam hatinya mereka katakan Niakou itu sebagai Niakou Bangkotan tapi karena guru mereka hormati Si Niakou mereka tutup mulut tetapi untuk mempuaskan diri di sepanjang jalan mereka gerut Wichoheng yang dikatakan tidak punya guna sampai dapat luka sehingga dia bikin mereka tidak bisa saksikan keramaian Kuenem Kou telah duga bocah itu akan penasaran terhadapnya maka kepada Yang Diawong dia nyatakan mereka tentu akan mengadu kepada ketuanya ia kata mereka tentu tidak menginsafi bencana yang sedang mengancam mereka walau demikian tidak nanti mereka berani kurang ajar terhadap Penkou Tuleong bilang biarlah mereka cacip Pinyetoh bermaksud baik kata Niyakow ini sambil tertawa Niyakow ini pikirkan bahaya yang mengancam untuk sesaat itu ia tidak perhatikan dua orang yang sedang bertempur tapi Yang Diawong terkejut karena ia segera dapat kenyataan Gou Cong dia cuma bisa bela diri saja Giyok tu sebaliknya mendesak hebat baharu kemudian Niyakow itu lihat jalannya pertempuran Ong Suheng Gou Piao tahu bukan tandingan lawan dia bakal kalah kata pendekta ini Nah H.O.O. pun telah berbangkit dan berkata dengan pelahan pada ketuanya Gou Cong Gie bakal terbinasa di bawah sepasang poang keampit ada permusuhan apa di antara mereka maka kunyuk itu hendak turunkan tangan jahat tak dapat aku antap kunyuk itu men gila Eng Jiawong pun lihat semangatnya Ang Giok Tzu ia percaya Tocu itu hendak mencari balas untuk anak pungutnya Justeru itu terdengarlah seruannya Ang Giok Tzu awas lalu sepasang poang keampit menyamber dari atas kebawah dengan tipu pukulan Taisan Apteng atau gunung Taisan menindih batok kepala Gou Cong Gie sedang repot ia tidak bisa gunai otaknya yang sedar ia angkat toyanya untuk menangkis dengan tipu Heng Kikim Liang atau pengelari emas dipasang melintang tapi Giok Tzu gunai akal selaga ditangkis ia ubah caranya menyerang sekarang ia bergerak saling susul dengan tipu Kou yang Hoan Kou menarik pengelari untuk tukar Tihang dan Siang Leong Tem Kou atau sepasang naga mencari mutiara setelah tarik pulang sepasang poang keampit ia majukan pula senjatanya itu dengan sebat untuk menyolo kedua mat selawan berbahaya adalah gocong Gie umpama ia dapat loloskan sepasang matanya sedikitnya mukanya yang bakal gantikan kena tertusuk dalam keadaan mengancam itu Nah H.O.O. tidak dapat tahan sabar lagi ia tekan meja kecil di depannya untuk lompat melesat ke tengah lapangan sambil berseru kepada Bu yang bu Pang Coo maafkan Nah L.O.O. dia ia sampai dengan cepat dengan kakinya ia lempar kedua puan keampit sesudah mana ia turun berdiri di antara kedua orang yang bertempur itu Gou Chong Gie menduga pasti bahwa ia akan celaka ia tidak sangka na Gie hiap datang menolong ia bersyukur bukan main di pek kokek pun jago ini pernah tolong padanya pasta ingat akan budi itu ketika itu mukanya sangat pucat sekali selagi orang berdiam Nah H.O.O. kata Gou Piao tahu cukup sampai di sini silahkan kau mundur Piao Su ini tidak bisa bilang suatu apa kepada penolongnya tapi pada Ang Giok Tuh yang kejam dengan Roman Gusar ia berkata Ang Tocu sampai nanti kita bertemu pula terus ia lilit toyanya dan balik ke dalam rombongannya Ang Giok Tuh tidak sahuti Piao Su itu ia hanya tertawa dingin terhadap Najia Hiap ia kenalian Tiao Siang Hiap ia pun saksikan ilmu enteng tubuh yang luar biasa dari Naha Ia terpengaruh karenanya tetapi sebab orang telah rintanga selagi ia tinggal bikin habis lawannya ia jadi mendongkol ia kata Najia Hiap dalam suatu pertandingan orang memang bisa belai kawan tapi bagaimana dengan caramu ini bagaimana dengan pihak kami yang kalah tadi umpama kau melihat mata padaku dan hendak memberikan pengajaran silahkan kau keluarkan senjatamu yang kesohor siang tau ginsie hang leong pang supaya aku dapat tambah pengetahuan di depannya seorang kenamaan kau ingin kita bertempur dengan gunai senjata nah ootanya sambil tertawa dengin juga ang tocu tak usah kau terlalu merendahkan diri lagipun tidak pernah aku andalkan senjataku itu justru paling bisa menerbitkan onar terhadapku karena setiap aku gunai itu aku jadi menambah musuh menambah dendaman bukannya aku jumawa tapi aku anggap lebih baik aku gunai tangan kosong untuk layani sepasang poan keampitmu dengan demikian aku juga jadi tidak usah lakukan kejahatan tak usah sampai bu pangcu mengatakan aku keterlaluan ang tocu bukankah kera ini ada pantas? gioktu jadi sangat gusar Najee hiap kau sangat menghina berapa besarkah kepandayanmu ia berseru kau hendak gunai tangan kosong saja aku khawatir kau tidak bisa berbuat apa terhadap senjataku kau yang menghendak tu sendiri baiklah aku bersedia mengering supaya sekalian aku bisa belajar nah kau sambutlah bulat tekatnya tocu ini akan adu kepandayan dengan salah satu yang tiaus yang hiap segera ia totok dada lawannya bagus berseru jih hiap berbareng dengan mana tubuhnya berkelit ke samping akan tahu ia sudah berada di kanan musuh dan sambil serukan awas ia serang serang pundak lawan yang kanan dengan tangan kanannya giok tu geser kaki kiri ke kiri pundak kanannya dikebawahkan pundak kiri dikasih naik tapi sambil berkelit demikian polanku ampitnya tidak dikasih tinggal diam dengan senjatanya itu ia hajar lengan kanan lawannya tidak apa berseru nah ho sambil ia loncat mundur giok cu melejit untuk menyusul kekelit pula kapan ia diserang terusan ia terus perlihatkan keentengan tubuhnya menuruti jurus cap jeluciu dari sacaplak lukim nah ho at dengan kiri ini ia layani pelbagai serangan sepasang poan keampit ang giok tu li hai dan pula gesit tapi meladeni ayek kong ia repot juga maka lama ia jadi lelah sendirinya memang ia baharu saja layani cio di sebelah itu hatinya panas dan bertambah panas karena nah selalu mengejek kepadanya paling belakang jih hiyap kata aku hampir tak dapat pertahankan diri orang siang bukankah kita tidak bermusuhan tidak saling denem aku toh tidak lemparkan anakmu ke dalam sumur kenapa kau berlaku matian terhadapku sahabat baik aku si orang sina aku melihat baik menerima baik aku tahu kesukaran aku bisa mundur sendiri sahabat baik aku lihat baiklah kita sudah saja sampai di sini giyok tuh jadi semakin mendongkol hingga ia berteriak nah jangan ngoce saja sampai mati baharu kita berhenti teriakan itu disambut nah dengan tenang dengan jawabannya baiklah segera juga sepasang poan keampit dari giyok itu sudah menusuk ayek kim kong berkelit ke kiri sambil berkelit tangan kanannya diayun untuk serang senjata lawan itu ia mengenai sasarannya dengan jitu sebab tocu siang itu tak keburu menarik pulang senjatanya atas benturan itu giyok turasakan telapakan tangannya kesemutan dan gemetaran bahna sakitnya hingga tak sanggup laga cekal terus senjatanya itu yang terlepas dari tangannya baru sekarang ang tocu insyaf maka dengan menahan sakit tangannya itu ia mendek sedikit untuk berlompat guna menyingkir jauh dari hadapan lawan yang lihai itu aha sahabat baik kau hendak pergi nah menegur sambil tubuhnya maju dan tangan kirinya diulur gerakannya cepat sekali sasaran adalah pinggang bahagian belakang dari seng lawan tubuhnya giok besar dan berat akan tetapi ketika ia jadi sasaran tepat dari tangan kiri yang siang hiap yang muda tidak tempo lagi bagaikan tubuhnya satu bayi ia ngusrup ke depan jauhnya satu tumbak lebih rubuh terbanting keras ke tanah keras